Yaitu Insurgen, agar kalian tidak bingung dengan cerita selanjutnya silahkan ditonton dulu seris pertamanya yang ada di kolom deskripsi. Oke kita langsung saja masuk pada isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Jenin yang sedang berpidato. Ia mengumumkan kalau yang sebenarnya melakukan pemberontakan adalah para Divergent dan bukan dirinya. Ia menganggap kalau para Divergent sangat berbahaya bagi kehidupan mereka, karena itu mereka harus segera dilenyapkan. Sementara itu di rumah orang tua Tris, Eric dan para Downless yang lain menemukan apa yang mereka cari selama ini. Yaitu sebuah kotak yang berisi pesan dari para pendahulu mereka yang ada di masa lalu. Di hutan Tris, Thor, Caleb dan Peter berlari mencari perlindungan yang dimana mereka mendatangi vaksi emeti dan meminta bantuan mereka. Di situ Tris melihat temannya Will yang sebelumnya ia bunuh. Ia juga melihat kedua orang tuanya. Tris terlihat sangat ketakutan dengan apa yang dilihatnya, namun ternyata itu hanyalah mimpi. Ia pun terbangun dengan dihantui rasa bersalah atas kematian Will dan orang tuanya. Tris kemudian mendatangi Thor. Di sini Tris terlihat mengubah gaya rambutnya. Karena melihat Tris tampak tidak bersemangat, Thor kemudian mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja dan mereka pun berpelukan. Di tempat lain, Jenin sudah mendapatkan kotak yang tadi ditemukan oleh Eric di rumah orang tua Tris. Namun yang bisa membuka isi kotak itu hanyalah seorang Divergent. Karena itu, Jenin memerintahkan untuk menangkap semua orang-orang Divergent. Saat makan bersama, Tris mengatakan kalau ia akan membunuh Jenin. Tetapi Thor menolak karena mereka belum siap. Peter yang tidak ingin ikut bersama mereka membuat Tris marah karena Peter menyalahkan Tris atas kematian orang tuanya sendiri. Dan mereka pun berkelahi. Karena perkelahihan itulah, Johana yang adalah ketua dari Vaksi Emeti marah kepada mereka. Sebab Vaksi Emeti telah hidup bahagia dengan bertani dan tidak ingin ada keributan di sana. Tak lama setelah itu, datanglah segerombolan pasukan Daunless untuk mencari para orang-orang Divergent. Kemudian Johana datang menemui mereka dan berupaya menyembunyikan Tris dan teman-temannya. Seluruh anggota Vaksi Emeti pun dikumpulkan. Lalu diuji dengan alat canggih buatan terbaru untuk mengataui siapa saja di antara mereka yang adalah seorang Divergent. Sementara itu, Tris dan yang lainnya mencoba melarikan diri dari situ. Namun tiba-tiba, Peter berteriak memberitahukan keberadaan mereka kepada Eric. Eric yang mendengar itu langsung berlari memburu Tris, Caleb, dan Ford. Mereka yang telah terdesak berupaya secepat mungkin berlari sebelum kereta datang mendahuli mereka. Karena pengkhianatan Peter itulah mereka hanya tinggal bertiga. Saat sedang berada di dalam kereta, mereka kedatangan beberapa orang yang tidak memiliki vaksi. Mereka menyebutnya Vactionless. Karena Tris dan yang lainnya dipaksa turun dari kereta, Tris kemudian marah besar dan langsung memukul salah satu dari mereka. Karena itulah, Tris, Ford, dan Caleb terlibat perkelahian di situ. Namun perkelahian itu berhenti ketika Ford mengatakan nama aslinya, yaitu Tobias Ethan. Ternyata selama ini mereka mencari Ford. Di sini Tris terlihat heran dan bingung dengan apa yang mereka bicarakan. Setelah melompat keluar dari kereta, mereka pun pergi ke markas para orang-orang tanpa vaksi. Dan ternyata, di sana mereka disambut oleh ibu dari Ford sendiri yang bernama Evelyn. Evelyn ini adalah ketua dari Vactionless yang sudah sangat lama mencari tahu keberadaan Ford. Saat mereka sedang di meja makan, Evelyn membicarakan tentang niatnya yang ingin menggulingkan kekuasaan. Menurutnya, mereka harus bekerja sama untuk membunuh Janine. Namun, Ford tampaknya menaruh rasa curiga terhadap ibunya sendiri. Evelyn hanya berkeinginan memiliki pasukan dan kemudian berkuasa sesudah kematian Janine. Karena itu, Ford tetap tidak setuju dengan keinginan ibunya itu. Keesokan harinya, mereka berjalan menyusuri pinggiran kota. Namun, di tengah perjalanan, Caleb memutuskan untuk berpisah dari Tris dan Ford. Sebab Caleb tak ingin terlibat dengan pemberontakan tersebut. Sekarang, mereka benar-benar hanya tinggal berdua dengan berjalan ketujuan mereka yaitu vaksi Kender. Sesampainya di sana, Tris bertemu dengan Christina dan beberapa anggota Downless yang tidak memihak kepada Janine. Di sini, Christina menanyakan keberadaan Will. Tetapi Tris enggan berterus terang tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Will. Namun, tiba-tiba mereka dihadang oleh anggota Kender. Tris dan Ford ditahan atas tuduhan terhadap mereka yang sudah menyerang vaksi omniagation. Karena itu, sebagai vaksi yang paling jujur, Kender akan menghakimi mereka dan membuat mereka jujur atas apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Ford meminta agar ia dan Tris disuntikan serum yang biasanya digunakan untuk membuat orang-orang yang sedang disidang berkata jujur. Saat sedang disidang, Ford menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa mereka tidaklah bersalah karena yang melakukan penyerangan bukanlah mereka, melainkan Janine. Di sini, Tris juga mulai berkata jujur tentang apa yang dilakukannya dengan membunuh Will. Christina yang mendengar ucapan Tris pun sangat kecewa dan menyesali perbuatan Tris kepada Will. Di tempat lain, Janine sedang berupaya membuka kotak itu. Ia menguji seorang Divergent yang pada akhirnya juga tidak bisa membuka kotak itu. Yang dimana, ia baru saja mengetahui bahwa orang-orang Divergent tidak semuanya sama. Tingkatan mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena itu, ia memerintahkan untuk tetap mencari para Divergent yang bisa membuka kotak itu. Tris terlihat sedang berbincang dengan salah satu anggota Downless. Namun, tiba-tiba mereka diserbu oleh para pasukan Janine. Tris yang berupaya lari, kemudian bertemu dengan beberapa wanita yang dimana mereka semuanya tertembak. Tris kemudian bangun dan melihat punggungnya tertancap sebuah peluru yang aneh. Salah satu dari anggota Downless bingung karena semua orang terjidur, tetapi hanya mereka saja yang tidak. Tris menyadari itu karena mereka adalah seorang Divergent. Ketika hendak melarikan diri, Tris dan yang lainnya pun tertangkap. Saat hendak menolong anak kecil itu dari serangan Eric, Tris kemudian terjatuh. Dan pada akhirnya, ketika diuji, dirinya lah seorang Divergent yang paling dicari. Tiba-tiba, Ford kemudian datang dan memukul Eric. Dan pada akhirnya, ia pun dibunuh oleh Ford dan disaksikan oleh seluruh anggota vaksikender dan Downless. Mereka kemudian bersatu dan menambah dukungan dengan orang-orang tanpa vaksik. Artinya, Ford dengan terpaksa mengajak ibunya untuk memulai peperangan. Di tempat lain, Peter datang menemui Janine dan memberitahukan tentangnya.